Halo semuanya untuk video kali ini kita akan belajar tentang Bruto Tara dan Neto apa sih Bruto Tara dan Neto itu kita langsung aja ya yang pertama Bruto Bruto ini sama dengan berat kotor berat kotor Oke kemudian ada yang namanya Neto Neto ini berat bersih kemudian ada yang namanya Tara Tara ini berat potongan nah biar lebih gampang sekarang kita misalnya ada keranjang keranjangnya ini isi apel misalnya kayak gini ya Nah nah keranjang ini isinya kan ada ada apelnya berat totalnya kalau ditimbang misalnya ini 100 kg ya jadi 100 kg ini berat keranjang plus ditambah berat apel Nah kalau misalnya apelnya kita timbang sendiri jadi berat apel berat apel saja misalnya berat apelnya 95 kg sedangkan berat keranjang sama dengan 5 kg karena kan tadi berat totalnya 100 kg berat apelnya 95 kg berat keranjangnya ini 5 kg gram nah ini yang namanya Bruto Neto dan Tara nah apa sih Bruto itu Bruto itu yang ini jadi Bruto itu yang ini Bruto itu adalah berat apel-apel ditambah keranjang nah sedangkan Neto Neto itu adalah berat apel saja tanpa berat keranjang sedangkan yang dimaksud Tara berat potongan ini adalah berat keran-keranjangnya jadi bisa lebih gampang dipahami ya Jadi kalau misalnya seperti ini Bruto nya berapa berarti kalau disini ini berarti Bruto nya serah 100 kg berat apelnya tadi 95 kg berat keranjang berat keranjang berat keranjangnya 5 kg jadi Bruto nya 100 kg Bruto itu adalah berat kotor dalam hal ini berat dari apel plus keranjang sedangkan Neto adalah berat bersih berat bersih berarti cuman berat isinya beratnya saja yaitu apel jadi beratnya apel 95 kg kemudian Tara ini sama dengan berat potongan berat potongan yang dimaksud disini adalah beratnya keranjangnya yaitu 5 kg sekarang kita ke contoh soalnya misalnya disini ada contoh soalnya ibu membeli mangga jadi ini mangganya nah diketahui berat totalnya mangganya kan ada di dalam keranjang berat totalnya 100 kg sedangkan berat mangganya saja 90 kg sekarang berapa berat keranjangnya ya berarti berat keranjangnya tinggal 100 dikurangi 90 90 berarti berat keranjangnya adalah 10 kg Nah kalau kita misalnya mau lihat seperti ini berarti berat keranjang itu sama dengan berat total dikurangi berat bersih dikurangi berat bersih jadi rumusnya adalah Tara sama dengan bruto dikurangi neto itu ini rumusnya gampang kan jadi kalau misalnya seperti ini kalau misalnya ditanya berat keranjangnya berapa berarti berat keranjang antara kita bisa masukkan Tara sama dengan bruto nya yang diketahui 100 kg dikurangi netonya 90 kg berarti taranya 100 kurangi 90 adalah ya 10 kg gampang kan misalnya ada contoh selanjutnya disini ada apel berat apelnya 40 kg berat keranjangnya 5 kg bruto nya berapa berarti bruto ini adalah berat berat total nah tadi kan kita dapat rumus tuh Tara sama dengan bruto dikurangi neto nah dalam hal ini berat apelnya saja disebut neto sedangkan berat keranjang disebut tak Tara yang ditanya adalah bruto bruto nya berarti kita tinggal masukkan angkanya Taranya berapa nih Taranya 5 bruto ditanya dikurangi netonya 40 40 berarti sama dengan bruto nah disini 5 kalau minus dipindah ke depan jadi minus dipindah jadi plus plus 40 berarti bruto nya adalah 5 tambah 40 45 gampang kan ya Oke selanjutnya contoh yang nomor tiga diketahui misalnya ada sepungkus kacang satu karung kacang nah kacangnya ini diketahui bruto nya berat kotornya totalnya 50 kg sedangkan berat bersihnya berat kacangnya hanya saja 40 kg yang ditanya adalah Tara Taranya berapa nah tadi kan kita udah dapet rumus toh Hai Tara itu rumusnya adalah Tara sama dengan bruto dikurangi neto ini rumusnya nah tinggal dimasukkan bruto nya berapa Tara sama dengan bruto nya 50 50 netonya dikurangi ya 40 40 berarti Taranya 50 kurangi 40 ya 10 10 jadi Taranya adalah 10 kg nah sekarang kita juga bisa hitung kita ubah-ubah ini persen jadi persentase nah persentasenya Tara itu gimana persentase Tara itu sama dengan Tara dibagi bruto kalikan 100% jadi ini rumusnya persentase Tara sama dengan Tara dibagi bruto dikalikan 100% di sini ada 0 di atas 1 di atas 1 dibawah juga 1 dicoret berarti tinggal dilanjutkan 1 kali 100 100 se-100 persennya jangan lupa dibagi li 5 100 dibagi 5 ya 20 20 20 persen jadi persentase taranya adalah 20 persen jadi Tara yang 10 kg ini sama dengan 20 persen jadi seperti itu gampang kan semoga video ini membantu kalian lebih memahami tentang bruto neto dan Tara sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like jangan lupa komen jangan lupa subscribe juga Terima kasih Terima kasih